Salam sejahtera dan salam perpaduan Kerajaan ketika ini kekal berpendirian untuk tidak membenarkan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja termasuk secara bersasar sebaliknya akan menggunakan kaedah lain bagi membantu golongan rakyat yang terkesan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Sri Ahmad Maslan berkata Kebenaran bagi pengeluaran KWSP sudah diberikan sebanyak 4 kali ketika pandemik COVID-19 sebelum ini dan negara yang melakukan perkara sama Turut tidak lagi membenarkan pengeluaran wang pencaruman itu Katanya berdasarkan rekod, seramai 6.7 juta atau 51.500 pencarum di bawah usia 55 tahun kini mempunyai simpanan RM10.000 dan kebawah Saya kira dalam belanjawan 2023 yang akan dibentangkan Jumaat ini sebagaimana yang dijanjikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ada kaedah lain untuk membantu kumpulan ini Apabila kita melihat kepada angka mereka yang layak untuk membuat pengeluaran sebenarnya mereka tidak mahu keluarkan pun masalahnya bagi yang sikit simpanan makin sikit pengeluaran untuk dilakukan Walaupun mereka akan ada gaji tapi struktur gaji di Malaysia ini adalah rendah kita ingin pastikan rakyat berpendapatan tinggi maka KWSP mereka merintas kaum juga akan tinggi dan ini antara perkara utama yang ingin kita lakukan katanya Belia berkata demikian pada sesi penggulungan perbahasan Tita Diraja bagi Kementerian Keuangan di Dewan Rakyat hari ini Kementerian Keuangan di Dewan Rakyat hari ini